Dewan Pembina Lintas Etnis Kabupaten Sintang mengelar Deklarasi Pemilu Damai tahun 2024 untuk meningkatkan sinergitas bersama melawan berita huaks dalam politik identitas. Kegiatan ini saudara diikuti oleh perwakilan Forkopimda, tokoh masyarakat, organisasi pemuda hingga parpol. Deklarasi Pemilu Damai Lintas Etnis ini digelar di Gedung Pancasila, Kabupaten Sintang. Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan sinergitas bersama melawan berita huaks dan politik identitas termasuk menciptakan rasa aman, damai, dan berintegritas. Dalam deklarasi ini turut dilakukan penanda tanganan kesepahaman yang diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, agama, adat, organisasi pemuda, serta perwakilan partai politik. Warga juga diharapkan bisa menjadi pemilih cerdas dan tidak mudah terpancing dengan isu yang berpotensi memecah belah dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Deklarasi Pemilu Damai Lintas Etnis ini digelar di Gedung Pemilu Damai Lintas Etnis ini dengan pemaksanaan dengan aman, damai, tidak ada perusahaan apapun yang berjalan-perjalanan lancar. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, seluruh elemen masyarakat juga diajak untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak. Terutama, menyeluruhkan hak pilih pada 14 Februari tahun 2024 mendatang.